Mbah Kiai Marzuki Giriloyo semasa hayatnya dipenuhi dengan banyak kemuliaan. Salah satu yang diberikan Allah kepada beliau adalah Karomah. Karomah adalah keistimewaan khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh. Berbeda dengan mukjizat, yakni keistimewaan yang hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Ini adalah kisah nyata. Pada tahun 2017, menjelang hail ke-26 Mbah Kiai Marzuki, ada seorang santri bernama Abdul Basit dari Kulon Progo. Santri ini tak pernah absen dalam hail Mbah Kiai Marzuki, bukti cintanya kepada simbah guru tercinta. Abdul Basit pernah nyantri di pesantren Nurul Umah, kota Gede Yogyakya. Saat itu, Basit mengalami kecelakaan di Bantul. Akhirnya, motornya ditahan pihak kepolisian. Tentu saja, Basit bingung. Basit harus segera menyelesaikan banyak tugas, apalagi menjelang hail simbah guru tercinta. Di tengah batin yang berkecamuk itu, Basit akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Marzuki di makam Giriloyo untuk wasilah. Sudah menjadi kebiasaan santri, kalau sedang galau atas suatu masalah, seringkali sowan kepada guru, meminta petunjuk guru. Basit berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas persoalan yang baru saja dialami. Atas izin Allah, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan telepon dari Mbah Kiai Marzuki Giriloyo. Telepon itu meminta polisi mengembalikan sepeda motor santri bernama Basit. Hai Mas Basit, segera datang ke kantor kepolisiannya. Ini sepeda motormu diambil, tegas Pak Polisi. Mendengar telepon ini, Basit bergegas ke kantor kepolisian bantu. Basit sangat senang, karena gelisah dengan nasib sepeda motornya. Mas, ini motormu ambil saja. Saya baru saja mendapatkan telepon dari Mbah Kiai Marzuki agar sepeda motor ini dikembalikan kepadamu. Pak Polisi menjelaskan. Jawaban ini tentu saja membuat Basit kaget. Dalam batinnya, bagaimana mungkin ada telepon dari Mbah Kiai Marzuki saat itu baru menjelang hal yang ke-26, bagaimana mungkin orang yang sudah wafat bisa menelpon polisi? Basit akhirnya sadar, bahwa itulah karomah Mbah Kiai Marzuki. Banyak kekasih Allah yang secara jasad sudah dimakamkan, tetapi secara ruhani bisa terus hadir kepada siapa saja. Demikian juga dengan sosok Mbah Kiai Marzuki. Secara jasad sudah dimakamkan di Giriloyo, sebelah barat masjid pesantrennya, tetapi secara ruhani bisa komunikasi dengan yang masih hidup di dunia. Kisah ini menjadi ibroh, pelajaran, kepada kita semua untuk meningkatkan amal solih, sehingga bisa makin dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walahu a'lam biso'a. Terima kasih telah menonton!